Solusi tepat untuk mengatasi Toyota Ofansa Tenaga berat bahan bakar boros Berasa kampas kopling habis Perhatikan langkah-langkah seperti berikut ini Belum menonton? Jangan lupa like, komen, and subscribe Mekanik Muda Tempat story di dalam tutorial Mekanik Muda Stories and Tutorial Selamat datang di channel Mekanik Muda Tempat story di dalam tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan Mekanik Muda Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tentang Toyota Ofansa Dengan kendala atau trouble tenaga berat Berasa kampas kopling habis atau slip Padahal sudah di tune up dan sudah diganti kampas kopling Ternyata sumber masalah masih tetap sama Tenaga berasa berat Atau ngempos Pada saat berjalan Perhatikan cara-cara berikut untuk mengatasinya Pertama kita siapkan kunci shock 10 Baik kunci shock 10 yang panjang ataupun yang pendek Kemudian kita lepaskan tutup kelep Ada beberapa baut 10 yang harus dilepaskan untuk apansa Sebelum kita melepaskan baut-baut tutup kelep Kita lepaskan dulu soket-soket kabel seperti kabel kuil Sensor noken as Sensor VVTi Dan filter udara Supaya untuk memudahkan kita dalam pelepasan tutup kelep pada Toyota Ofansa Juga kita lepaskan kuil satu persatu Sedikit cerita dalam kasus ini Pentingnya kita harus rutin mengganti filter oli Juga harus benar-benar dalam memilih oli yang benar Karena sekarang kebanyakan oli palsu yang menyebabkan jalur-jalur oli yang kecil itu tersumbat Sehingga tidak bersirkulasi dengan lancar atau sempurna pada saat mesin hidup Dan pada proses kali ini kita mau melihat saringan VVTi Apakah masih bersih atau sudah kotor Karena dalam kasus ini sudah berbagai cara dilakukan untuk mengatasinya Seperti tune up dan ganti kampas kopling Ketika dicek atau dicoba Setelah juga dilihat jiftik oli ternyata banyak krak Ada kemungkinan filter VVTi tersumbat atau mampet Setelah semua bau tutup kelep dan soket-soket yang menempel Kemudian kita angkat untuk melepaskan tutup kelep Harus hati-hati pada Toyota Apansa karena menyangkut pada selang bypass Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah tutup kelep sudah dilepaskan Kita siapkan kunci shock 12 dan kunci shock 10 Pertama kita gunakan kunci shock 10 untuk melepaskan damper rantai keteng Kemudian kita gunakan kunci shock 12 untuk melepaskan duka noken as Terdapat 3 buah baut 12 dan 1 baut 10 Putar ke arah kiri untuk mengenturkannya Setelah keempat buah baut sudah dilepaskan Kemudian kita angkat dengan cara dicongkel menggunakan OB yang kecil Juga angkat menggunakan tang Karena masih terasa panas Kemudian kita siapkan OB yang kecil untuk melepaskan filter VVTi Perhatikan posisi filter VVTi pada Toyota Apansa seperti yang ada di video berikut Dan benar saja setelah filter VVTi dilepas atau dikeluarkan Terdapat kerak Sehingga mengakibatkan sirkulasi oli tidak lancar pada saat mesin hidup Ini salah satu penyebab Toyota Apansa tarikan berat berasa kopling slit Karena VVTi tidak bekerja sempurna terhalang oleh kotoran yang menyumbat pada filter VVTi Solusinya kita bersihkan filter VVTi menggunakan karbo cleaner Semprot hingga benar-benar bersih Tidak ada kotoran yang menempel ke filter VVTi Setelah filter VVTi sudah dibersihkan Kita bersihkan kembali tempat filter VVTi Sama menggunakan karbo cleaner Improt bagian dalam hingga semua kotoran yang ada di dalam keluar Seperti yang ada di video Setelah filter VVTi selesai dibersihkan Kemudian kita pasangkan kembali Ke tempatnya Masukkan 3 buah baut 12 dan 1 buah baut 10 Usahakan dalam pencangan kita harus dimulai dari bagian tengah Kemudian menilang Kencangkan secara merata Terima kasih telah menonton! Setelah filter VVTi sudah terpasang seperti semula Kemudian kita pasangkan kembali tutup clap Sebelum pemasangan tutup clap Sebaiknya kita olesi lem tribun Ataupun auto-sealer Pada seal tutup clap Supaya tidak terjadi kebocoran pada saat mesin hidup Langkah selanjutnya setelah tutup clap sudah terpasang Kita masukkan kembali keempat kuil Dan kita pasangkan keempat buah baut Dan soket kuil Sensor VVTi juga sensor noken as Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini Mengatasi Toyota Avanza dengan kendala atau trouble Tarikan berat berasa kampas kopling slip Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya Kalau ada kesalahan dalam tutorial Baik cara bekerja Adapun cara berbahasa Juga kalau ada kritik dan saran Silahkan komen di kolom komentar Karena berbagi itu indah Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain Terima kasih Sampai jumpa 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 selamat menikmati